Lihat video Mahfru Bun, yang mana, yang mana, yang mana, video yang mana, ya Bunda, Mahfud, Mahfud, video apa dia, yang itu ya, Mahfud, kemana tulisannya, bilang, Mahfud, mana sih, Mahfud. Kemana tulisannya, Mahfud, Mahfud MD, ya ini, dia ngomong apa, yang mana, yang bilang Mahfud MD, bilang emak-emak gitu, emak-emak, emak-emak, yang mana, Dia ngomong apa, yang mana, gak ada disini, di mana nyariknya, ya di mana lihatnya, Mahfud tentang melahirkan Bund, ya di mana, Mahfud Bund, ya di mana, Ivan tinggal di Jerman, nanti bikin beban Bunda, ya, repot nanti dia, ya, dia kan kayak anak kecil, anak kecil yang pintar dan cerdas, nanti dia melalak itu, selamat sore dan, selamat sore dari Poland, aduh, entah mana-mana ini, yang mana sih, Mahfud, amin bun, ya. Coba, 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 coba tak ke Bunda, coba tak ke Bunda, coba tak ke Bunda, coba aku cari yang tak-tak ya, mana, gak ada yang tak-taknya ini, Mahfud. Mana, ayo tak ke Bunda dong sekarang, coba klentak dulu ke Bunda, biar jadi Bunda gampang bukanya, mana, sekarang coba tak, coba cari videonya terus tak ke Bunda, ini gak ada nih, ha, gak ada, ini gak ada disini, mana, ini. Ah, ini mah yang tentang sholat si Anis, yang gak jelas bacaannya, mana sih, mana, tadinya Bunda juga agak, tadinya Bunda juga, tadinya juga aku sebelum Anis, aku sempet mau ke PDIP, gitu, karena aku tengok ada ganjar, aku ada, ada Mahf, Mahf MD ini. Karena aku pikir juga dia orang yang cerdas, gitu, orang yang pintar, gitu, tapi ternyata, ya, karena aku tengok memang dia, kan dia kan rumahnya sederhana tuh, ya, dia kan pernah, gak, ya, mudul-mudul begini gak mau aku, itu gak jadi, tadinya Bunda kan pertama gitu, mikir gitu ya, Karena Bunda belum liat, karena Bunda itu memang bukan pendukung Pak Prabowo, gitu, dan aku gak tau tentang Pak Prabowo, gitu, karena aku memang bukan pendukung dia udah dulu, gitu. Tapi karena dihadapin dengan, itu yaudahlah Pak Ganjar aja deh, gitu, tapi setelah tuh aku pertimbangkan lagi, gitu. Akhirnya Bunda pilih Anis, gitu, setelah abis Anis, akhirnya Bunda mikir lagi, akhirnya sekarang mentok udah di Prabowo. Untung aja gak milih dia, gitu lah kan, orang-orang, itu kan, orang-orang yang mau aku pilih, pasti bikin aku gak jadi. Untung lah Pak Prabowo gak aneh-aneh. Kok nyalakan mama-mama yang melahirkan, ah lucu kau ah, ibu-ibu, untuk ibu-ibu yang melahirkan anak yang gak berakhlak, ya kayak mana gak, lucu inilah. Kok langsung menuduh seperti itu? Maksudnya dia nyinggung siapa sih? Di Twitter banyak, banyak dukung 1-2 Bund, biarlah. Menghina ibunya Gibran, tonton lengkap Bund, ngomong bodoh, apa? Menghina ibunya Gibran? Masa sih? Dimana nontonnya sayang? Penasaran aku. Dimana nontonnya? Jahat benar ya? Ya Allah. Hanya karena satu jabatan. Hanya pengen jadi presiden. Ya Allah Tuhan. Na ujubila. Menjelekkan orang lain. Dimana ngeliatnya Dewi? Dewi dimana ngeliatnya? Di Youtube. Dimana, makasih tadi buat Nurul ya. Nurul, makasih Nurul. Udah nge-share videonya ke DM Bunda. Di tweet, di tweet, di apa? Di tweetok. Mahfruf Amin bilang bodoh gitu ya. Mahfruf Amin MD. MD bilang nyindir gitu ya. Nyindir gitu jadinya. Nyindir ya. Nyindir ibu. Maaf. Istri Jokowi gitu. Nyindir istri Jokowi. Yang mana sih? Yang dimana nyarinya? Yang mana satu? Gimana gak Gibran ngamuk loh kayak gitu. Pantes lah Gibran gini-gini. Ya iyalah. Pemerintahan bapaknya disenggol-senggol. Sementara dia kabinetnya Pak Pro Jokowi. Dia masih kabinetnya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Yang mudah-mudah begini mendingan diberhentikan aja. Laginya Pak Prabowo. Laginya Pak. Kalau udah mudah begini kenapa masih dipertahankan? Udah. Resafil aja sekalian. Tak layak jawab Gibran. Mahfru itu. Ya masih. Kok lucu ya? Kenapa Pak Prabowo Pak Jokowi gak langsung. Haus jabatan memang ini. Udah tua ini. Gak salut aku. Udah lah kebobolan masalah Rohinya. Pakai ngejeleki menteri yang lain. Yang mana itu videonya? Ini. Ini. Tinggal menunggu momentum. Karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi. Harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi. Yang mengangkat saya. Yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan. Dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula. Saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal. Bacot. Mana itu? Yang mana nonton video Amin? Gak ada bun. Jangan terpancing. Hoak bun. Oh iya. Kurang ajar ya. Gak ada pula. Gak ada kok ditawar mundur. Gak mundur. Mana sih? Janganlah menyebarkan hoaks lah. Tapi tadi memang kalau tadi salah tuh. Gak boleh kayak gitu. Gak boleh gitu. Menyalahkan mamak-mamak kalau melahirkan seorang anak. Anak itu tergantung dari ketika melahirkan itu. Bukan salah ibunya. Itu udah kendak Allah. Terus jadi gimana? Gak ada generasi. Ya ketika dewasa itu anaknya yang berpikir. Anak yang berpikir. Bagaimana dia menjalankan hidup. Aduh capek. Amin, Rais, bunda. Aku nengok video dia. Aku langsung skip aja. Ngeri aku nengok mukanya. Ngeri aku nengok dia. Udah lagi di edit-edit lagi sama orang. Mukanya udah kayak hantu. Kayak maik hidup. Emang dari zaman dulu memang. Memang. Apa nih? Apa namanya? Siapa tadi namanya? Siapa namanya? Lihat tak bunda. Lihat tak ya. Jahat kali memang itu. Jahat bener. Jahat bener itu. Gak capek-capek kok di dunia politik. Udah tua pak. Ya. Cobalah cari tempat sendiri. Mensunyikan diri gitu loh pak. Udah lah. Gak usah kau lagi sibuk-sibuk berpolitik lah. Ya. Sibuk bener siapa nih pak Ani apa nih. Siapa namanya dia nih? Siapa sih nama dia nih? Hah? Siapa namanya? Tang Kuriang. Tang Kuriang. Siapa? Cengkunang. Siapa? Amin Rais ini ya. Ya Allah. Bapak Amin Rais udah tua pak. Udah lah. Ya. Sibuk bener dengan nulis Pak Jokowi. Pak Jokowi gitu-gitu membangun pak. Bapak udah bangun apa di Indonesia ini? Hah? Hah? Pernah bangun apa di Indonesia ini? Bangun bikin ini doang. Provokasi. Ini bener-bener sudah menjadi Pak Pelonga-Pelongo. Pelonga-Pelongo tapi dia bisa bangun pelonga-pelonga dia bisa membangun infrastruktur. Dia udah berapa bangun-bangun tol. Bangun-bangun pembangkit tenaga listrik. Dengan baling-baling. Bapak pun bisa terbang ke langit dengan baling-baling pembangkit tenaga listrik. Membangun baduk-baduk. Ya. Membangun baduk-baduk pengalian air, irigasi air. Bapak udah buat apa untuk Indonesia? Gak capek-capek Bapak ini. Benerbun iya. Ibu-ibunya Iriana juga akan memalukan menantunya di Medan Sami Mawon. Nah Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi ibu tanya ketika menyatakan... Ya kau juga ambisi pak. Kau juga ambisi. Diam-diam kau juga ambisi kan. Mendukung yang kau dukung kan. Kau juga ambisi kan. Mendukung yang kau dukung. Mau jadi apa? Mau jadi presiden. Dia siapa sih? Dia dukung siapa ini? Hah? Dukung siapa dia? Gibran. Dukung siapa dia? Prabowo. Anis. Dia dukung siapa ini? PDIP. Mulutnya. Di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada yaitu ada anak ingusannya. Biar aja lah anak ingusan. Kenapa anak ingusan tapi pintar daripada kau? Otaknya lebih afal. Udah tua pak. Udah gak usah ketukaran politik lah pak. Pendukung siapa dia ini? Ngeri kali nih ngok mukanya. Berbagai jawabres. Hampir semua kalangan marah dan malu. Bela sikap Jokowi yang seperti apa. Hampir semua kalangan katanya. Kalangan seperti apa? Gue gak malu pak. Saya gak marah pak. Hampir semua. Hampir semua kalangan apa pak? Hah? Hah? Repor ngurusin presiden. Bentar lagi pak presiden tuh udah selesai tugasnya pak. Gak usah jilai-jilain pak. Repor ngalik kau. Dia mau dukung anaknya biarin aja anaknya pak. Daripada bapak. Mending anak pak presiden. Daripada bapak. Terus jadi pak Jokowi harus dukung bapak gitu. Daripada bapak mending anaknya dia deh. Selamat negeri Indonesia. Daripada bapak. Daripada dia mendukung bapak. Mendingan anaknya sekalian. Jelas. Menyelamatkan Indonesia pak. Daripada bapak. Siapapun orang yang tidak punya etika, ahlak, dan moral. Pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuk. Amin. Itu amin pak. Itu ganjar. KTP. Cantik bunda salam Daniel. Ngeri-ngeri. Temen aku tidur ya bunda. Iya. Makasih buat ditaknya ya. Udah bunda baca. Udah. ・・・. Sihup. Masyur. Buah. Udah. BAH. BABAP. Udah. BABAY. selamat menikmati Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku dirinya pernah diperingatkan oleh Stia Novanto agar jangan galak dalam pembahasan pengadaan proyek KTP elektronik saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi KTP elektronik di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Jumat ini Ganjar mengaku ketua DPR saat ini Stia Novanto pernah mengingatkan dirinya soal pembahasan proyek KTP elektronik di hadapan hakim Ganjar menirukan ucapan Novanto kepadanya Ganjar mengaku tidak sengaja pernah bertemu dengan Novanto di Bandara Internasional Ngurah Rai Novanto berujar kepada Ganjar Presiden Joko Widodo mempertanyakan kepentingan dibalik pinggutnya kembali perkara korupsi IKTP Bagaimana tanggapan dari partai politik di DPR? Kami akan membahasnya setelah informasi berikut ini Gubernur Jawa Tengah Ganjarak Pranowo kembali diperiksa di gedung komisi pemberantasan korupsi selasa pagi politisi partai demokrasi Indonesia perjuang Makasih yang udah kasih tau ya udah nge-share ya Udah udah gak usah share lagi Malas aku baca-baca ginian Gak berkat dulu Apa kata kau? Lalap kau Hari-hari nge-jelek nanis Gak ada aku nge-jelek nanis Sarap kau jangan melintir Udah abunya tidur aja ya Nge-jelek nanis Nge-jelek nanis kata kau Makanya jelek-jelek Terus kalau kita mencari jejak kerjanya dia gak boleh Kalian sibuk-sibuk Teriak-teriak Prabowo Masa kita gak boleh teriak-teriak sama Pak Anis Gana-mana gana Eh nanti Kayaknya gue nanti mau masak ini Masa nasi goreng Aku mau makan nasi goreng aku Aku mau nengok Pak Jokowi Ah udah lama gak dengok Aku mau nengok Pak Jokowi Apa kabar Pak Jokowi? Apa kabar? Nanti lagi dia Kasih Sayang bener ya Apa kabar? Pak Jokowi Pak Jokowi masih jadi presiden Presiden Jokowi tinjau Perbaikan jalan Dia masih sibuk membangun aja Pak Jokowi ini ya Sibuk membangun aja dia Masih membangun aja dia Gak capek-capek dia membangun Indonesia itu Presiden Jokowi Presiden Jokowi tinjau Perbaikan jalan serangan Tinjau perbaikan jalan Seragen Asik membangun aja Pak Jokowi ini ya Banyak kali yang dulu dibangun dia ya Inilah presiden Inilah presiden yang perubahan ini dia nih Pak presiden Tanggapin putusan MK Daripada orang lain Pak Mendingan anak kau jadi presiden Pak Yang kau percayain Pak Biarlah anak kau jadi presiden Pak Asalkan Indonesia itu maju Gak soh kau pikir Kamu Lawan Lawannya Pak Mereka juga kan mak Ini Niatnya Pak presiden sih bangun-bangun aja nih Pak Jokowi Itu Detail Detail katanya Wahid yang Biasanya juga dipanggil Gus Dur Gus tadi Ada salah satu Yang ingin kami tagih Yaitu Anekdot-anekdot Gus Dur Yang sangat terkenal Tapi saat ini Sedang diperlihatkan Sebuah foto Foto pertemuan pada saat Sedang lukun-lukunnya Di Ciganjur Ini adalah pertemuan Ciganjur Yang pertama ada Ibu Mega Yang Pak Amin Rais itu zaman dulu Pak Amin Rais Apa yang diingat dari Peristiwa ini Ya Saya sih ikut-ikuta aja ya Tapi Sebetulnya pada waktu itu Mbak Mega gak pengen ketemu Gitu ya Bagaimana Gus Dur bisa tahu Mbak Mega saat itu gak mau ketemu Ajak ngomong kok Bilang sendiri sama dengan Gus Dur Kata-katanya seperti apa Iya Dia bilang Enggak Enggak usah Lalu Saya Udah cair Uang buser Udah Udah cair ruangnya Ada yang panas bun Iya panas 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 dia Karena Bunda dukung Pak Prabowo Panas Ngamuk Kejang-kejang Kumat sakit stepnya Iya kan Sakit sawannya Kumat Takut Takut dia Takut anak-anak Bunda Mendukung Pak Prabowo Tapi dalam hati saya Itu kan sekarang Nanti kan lain lagi Ketar-ketir Iya Lain lagi Pak Prabowo Alasannya apa Bunda Udah banyak duit dia Udah banyak duit dia Gak gila duit dia Ya Aku mendukung Pak Prabowo Alasannya kenapa Karena dia udah banyak duit Ya Gak serba kekurangan dia Jadi Dia gak nyari duit Ya Dia cuma Dia mau membangun negara Mana Bunda Mana Bunda Ini Bunda Kami takut Bunda Diprintir Mau diprintir kayak apa Biarin aja Ya Mantap Bunda Kola Orang dukung Pak Prabowo Kok sibuk Yes Bunda 02 Ya bener Bunda Iya lah Apa yang perlu diprintir Gak ada yang perlu diprintir Jelas dan Jelas dan transparan Iya kan Orang kalau udah dipanggil KPK Udah disidang Itu perlu dipertanyakan Pak Prabowo kan gak ada sama sekali Pak Prabowo bersih Bersih Pak Prabowo Dia gak pernah dipanggil KPK Gak ada kasus korupsi Gak ada dicurigakan penyelewangan dana Gak ada Murni dia Yang tadi sibuk Ijaja Ijaja Pak Presiden Ini cari-cari Ngapain Ijaja Pak Sekalipun Pak Presiden Gak ada Ijajanya Tapi dia membangun Indonesia Terus kenapa Suka Fikna Gak ada Ijaja Mana mungkin Pasti bisa baca Dia aja sukses Jadi itu Jadi Apa Apa namanya Orang gak punya Ijaja Bahasanya Hah Emangnya gak bisa lihat Dari cara Pak Jokowi bicara Kalau orang gak Ijaja Berarti gak sekolah Gak sekolah Beda orang ngomong Gak bisa paham Yang apa ini Menunjukkan Ijajanya Gak penting pula Ijaja Yang penting dia bisa Ngomong Indonesia Tengok dong Bahasa Pak Jokowi itu Bahasa Bahasa politiknya Dia Kalau udah Menyampaikan kalimat-kalimatnya Ya Bahasa Inggris Juga dia bisa kok Walaupun gak sebagus Pak Prabowo Tapi oke lah Buat Pak Jokowi Bisa bahasa Inggris Banyak kok Presiden-presiden Yang gak bisa bahasa Inggris Banyak Hah Presiden Dari negara-negara Kayak tetangga-tetangga Kayak Myanmar Kayak Apa lagi Laos Emang bisa bahasa Inggris Presiden Dari negeri-negeri yang lain Masih banyak Model Pak Jokowi Mana mungkin gak sekolah Orang gak sekolah Kok bahasanya Bahasa Diplomat Diplomatnya Parah Ini yang gak sekolah Kata kau tuh Hah Presiden Jokowi Sudah menyiapkan Rencana Saat tugasnya Sebagai presiden Tuntas pada 2020 Gak apa-apa Pak Bapak pulang aja Udah ke Solo Pak Bapak udah terlalu capi Pak Dipikna Dihujat Dibuli Dicaci Pak Dipikna Segala macam Hal Pak Jurnalist Bapak pulang aja Ngurusin Ngurusin Cucu Pak Bermain-main Sama cucu Pak Jokowi juga mengatakan Akan aktif Di bidang lingkungan hidup Pilihan Jokowi tersebut Mendapatkan Antar anakmu Jadi pemimpin Pak Daripada Ketangan orang lain Gak jelas Mendingan anakmu Pak Jadi wakil presiden Pak Yang pentingnya Bapak baik kok Bapak menyebut Jokowi bisa saja Berubah pikiran Mari saya katakan Pada dito sekalian Rumusan orang politik Pikiran seseorang Bisa berubah Menurut situasinya Situasi hari ini begitu Situasi nanti Belum menurut Oke Ya Termasuk Pak Jokowi Namanya manusia Kan begitu Hari ini Mungkin Teman kita Rio Mau makan Sore sama pacarnya Tiba-tiba Bosnya nelfon Patal Berubah Situasinya Kan begitu Jadi apanya Tawaran yang akan datang Ya Tawarannya terbuka Dari BDV Ada posisi terbuka Kita juga gak tahu Tawarannya Siapa tahu nanti Seksen Seksen BPP Menawari Bergabung GPP Kita kan juga gak ngerti Hal senada disampaikan Politikus Kerintra Sufmi Dasko Ahmad Yang menyebut Itu wakil presiden itu Siapa namanya Kok jarang kelihatan dia ya Disampaikan oleh presiden Jokowi adalah Rencana beliau Sesudah 2024 Namun apapun itu Kita serahkan kepada beliau Yang akan menjalani Sesudah 2024 Itu akan Bagaimana itu Ya kita serahkan kepada beliau Dan tidak ada juga Batasan-batasan Di dalam undang-undang Misalnya yang mengatur Bahwa Presiden Yang sudah Selesai masa jabatan Itu kemudian Tidak boleh beraktivitas lain Selain di Bidang lingkungan Misalnya Nah tetapi Kita apresiasi Bahwa Pak Jokowi Boleh Sudah mempunyai Rencana pribadi Untuk setelah 2024 Jokowi Menjabat sebagai presiden Ini gantengnya ya Allah Ini gantengnya laki-laki ini Ini ganteng kali Ganteng kali tentara ini loh Siapa namanya tentara ini Ini ganteng kali loh Ya Allah badannya selera bunda bener Ya Allah selera bunda loh ini Siapa namanya ini Ntar 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 Nih Nih Ini Ini Ya Allah Ya Allah Ini gantengnya ini Ya Allah Tuhan Ya Allah gantengnya Ini ganteng kali Bapak ini Siapa biniknya itu Ya Allah Bahagianya punya binik dia ya Bahagia kali biniknya itu ya Ganteng kali loh Ah tak apa-apa pun Bicara beritanya ah Yang Pak Jokowi aja langsung Gak usah Berita mau pulangnya Gak ada Gak ada Yang ditanya-tanya Tengah paham ya Siapa mati nih Doa Presiden Jokowi Untuk Kesembuhan Adin Napilu Kapan Uh Empat tahun yang lalu Udah lewat Yang terbaru gak ada ya Hah Pak Jokowi Yang terbaru dong Semua Semua Direktor Direktor Politik ini Terjadi di lingkung Pak Jokowi Kabar TV1 Presiden Jokowi Gabulkan Pengunduran diri Rosan Rosalani Kok dia ngundurkan diri Hah Kenapa Pak Gak mau Pak Lima periode Pak Jokowi Alami Peristiwa Tidak Mengenakan Saat kunjung Pasar Bandung Presiden Jokowi Tiba di Papua Papua ini lagi ya Banyak kali dibangun dia Orang Papua suka kali sama Pak Jokowi Bapak Bapak Itu Bapak Itu Bapak Jauh Papua itu Aku maulah ke Papua Lain-lain ya Cari berita apa bunda Pak Anies lagi lep bunda Dimana Coba kita lihat ya Pak Anies Dimana lagi lep Masih ngelap bunuh dia Emang dia kerja apa sih Kok Pak Anies malah ngelap-ngelap Emang Pak Anies gak kerja Hah Pak Anies kok Emang dia kerja apa Pak Anies Kok banyak kesempatan dia buat lep Emang Pak Anies dia Setelah gubernur dia ngapain Gak ada kerjaan Mana 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 Pak Anies Ah ini mulu ah Mana Pak Anies Semar kampanye bunda Dimana Pak Anies lagi Eh dimana Anies lagi live Dimana Pak Anies lagi live Di Instagram Kampanye lah bunda Kampanye gelap Cari suara di tiktok bunda Gak cukup di luar Gak cukup di luar Mana Mana sih Apa namanya Pak Anies Namanya Anies 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 Bas bedan Ini Mana Mana Gak ada kok lep Coba Gak ada lep Ah Ah Malas aku nengok 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 ah Malas aku nengok nengok ah Mahfruf lagi live bun Dimana nyarinya Di live Di Instagram Dimana Instagram Mahfruf Amin Mahfruf Mahfruf Amin Mahfruf 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 MD MD Ini Mana Lagi live dia Mana kok gak ada Gak ada nih Gak ada tuh gak ada pemberitahan Ini Mana Entah mana-mana pun Mana Gak ada lep ah setan Mana gak ada lep kok dia Eh Ngarang-ngarang Suka ngarang-ngarang ini ah Pendukung Anies pasti nih Bikin-bikin bohong nih Tipu-tipu nih Roki Garung Bunda Dimana Roki Garung Roki Garung Roki Roki Kekmat tulisannya Bikin skillet Terima Egr